musik 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 Zik, 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 Zik Ginos mana? tau nih Ustadz, biasanya udah dateng nih jam segini belum dateng dia oke, kopi ya yang hitam jangan pakai gula ya oke, siap tarso tarso bentar besok, bentar besok gak bayar-bayar utang nyesel banget gak lunas-lunas, nyesel gue kasih pinjem wih, ceritanya malah rusak ini, kape mahal-mahal kenapa sih bang dateng telat marah-marah biasa, ada orang pinjem uang, janjinya mau bayar utangnya hari ini itu pun udah kesekian kali bilangnya bentar besok adanya alasannya Ji, gak punya duit belum gajian, kepake lah duitnya buat anak istrinya kalau ditagi galakan dia malah nah itu dia, tenangnya begitu tuh sel banget, Dusta tau gitu kan gue gak, ngasih pinjem ya tau gak namanya siapa? Wijayanto Wijayanto yang mana nih Bu ada juga soalnya nih Pak Ustadz kita nih Beda kan? oh beda dong kalau Ustadz ini gak pernah bohong oh gitu tapi selalu ngutang kopi ada Pak Ustadz, Assalamualaikum Assalamualaikum saya mau maaf ya dateng-dateng lagi marah, temen saya namanya Wijayanto itu yang bikin lama maka pesen sejak tadi gak nyampe-nyampe ternyata diajak ngobrol aja Fawzi ada apa? emangnya ada apa? itu ada, saya ngasih pinjem duit sama temen saya namanya Wijayanto bukan Pak Ustadz Wijayanto kan banyak banget namanya pasaran ada lagi yang dikira saudara saya padahal dia sarah gak pakai itu, ada ini beda lagi, saya ngasih pinjem uang katanya buat bayar utang mau seminggu dibalikin gak dibalik-balikin Pak Ustadz bilangnya ada aja tuh bohongnya mulai dari bohong aduh udah ada duitnya tapi kepakai anak saya belum makan ntar besok aduh uangnya kepakai buat bayar anak sekolah saya ada aja alesannya tiba-tiba dateng lagi orangnya dibilang gak ada, aduh bohong mulu dusta mulu Pak Ustadz pertama, belum tentu itu dusta juga tidak, tetapi kalau itu memang dusta itu bagian yang harus diluruskan karena bisa saja di zaman sekarang ini ada saja kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi mungkin karena saat pandemi ini kan banyak orang mengalami uncertainty ketidakpastian tidak pasti kena ini kena itu segala macam dari mulai biaya pendidikan kesehatan, biaya sosial segala macam terlalu banyak tetapi prinsipnya ya itulah kan selamatnya manusia itu ada pada lidah artinya bagaimana kita menjaga alisan kita supaya tetap kalau gak bisa berjanji yang benar diem saja atau kalau memang dia tidak bisa menepati ya harus kasih tahu gak boleh bohong iya itu yang pertama yang kedua bagi yang ngutangi memang semangatnya ya melonggarkan lah siapa yang melonggarkan memberikan satu ya orang lain supaya tidak tertekan maka dia akan dilonggarkan di hari kiamat sisi lain bagi yang berhutang ya tentu jangan menunda-nunda ya karena matlul goni dulmun orang yang menunda-nunda hutang itu adalah kedoliman tapi gini Pak Ustadz sebenarnya masalah hutang saya gak terlalu mempermasalahkan tadi kata Pak Ustadz kan dia bilang ya jaman sekarang emang lagi susah selalu membantulah sebenarnya hutangnya gak masalah berbohongnya ini Pak Ustadz padahal bilang aja kalau emang lagi gak ada di rumah atau emang lagi gak ada uang belum gajian ya bilang aja kan saya siapa tau bisa ngerti gitu kan kalau masalah uang buat saya itu gak terlalu masalah kan Pak Ustadz tau kalau saya tuh kayaknya tujuh turunan iya kan cuman kamu keturunan keberapa sekarang ini ke delapan jadi dah pas habis kan makasih Pak Ustadz gak bisa ditegasin yang itunya iya masya Allah tapi kenapa manusia itu susah banget menjaga kejujuran Pak Ustadz kenapa ya ada banyak hal satu karena budaya budaya itu kan sulit untuk diatasi karena itu eh terima kasih terima kasih iya kalau ngelayani minum aja juga harus jangan berbohong jadi segera tapi lama-lama ternyata masih ada urusan sama gini ya jadi dari sisi ini sekali lagi memang kalau sudah menyangkut budaya karena ada budaya yang di internalisasikan sejak kecil kadang anak sudah dibiasakan untuk berbohong bohong jatuh aja eh kodok-kodoknya lari padahal gak ada kodok gak boleh loh seperti itu itu latah Pak Ustadz latah tetapi kadang-kadang mejanya nakal gitu kadang anak kecil dia kesandung kena natap meja mejanya yang dimarahin itu sudah treatment exercise yang gak baik iya 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 dari kecil ini pertama yang kedua paling utama ya pendidikan agama bagaimana anak itu diajari pendidikan agama dari kecil dari mulai lahir lafduljalalah suarakan memberi nama namanya juga nama yang mengisaratkan kebaikan bahkan sampai pada pendidikan dari mulai playgroup TK, SD, SMP, SMA itu dididik jangan sampai misalnya budaya nyontek nyontek itu sudah punya akar kebohongan jadi banyak orang yang nyontek itu bahkan luar biasa nyontek itu dulu masih pakai kertas sana kertas sini sekarang ada pakai ditulis sana tulis sini wah pakai baju itu ditulisin baliknya segala macem hanya untuk nyontek Dari sisi ini, maka tolong dicatat baik supaya orang tidak mudah dusta, memelihara kejujuran, itu salah satunya adalah Sekecil apapun ya, kadang-kadang nggak disadari, makanya udah jadi kebudayaan Nah kalau kebudayaannya aja udah semacam berbohong atau berdusta nih Pak Ustadz Berarti bisa jadi dia melakukan kebohongan tanpa dia sadari atau tanpa dia sengaja Itu yang bahaya, bohong aja udah dosa, ini dia nggak sengaja, gimana tuh Pak Ustadz? Iya makanya di semua lini kehidupan harus terbiasa Karena orang bohong itu selamanya nanti satu, dia pasti nggak tenang Orang bohong itu nggak tenang, makanya kalau sudah bohong, jangan diteruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan dia akan bohong lagi Karena biasanya dusta itu ditutup dengan dusta, ditutup dengan dusta, ditutup dengan dusta, misalnya Kenapa Kinos terlambat? Oh banyak kempes, padahal nggak Nggak, mau ditambalin, tukang tambalnya tutup, padahal nggak Padahal buka Mau pakai online, gitu Wah pulsanya habis, padahal ini Oh gangguan provider segala macem, baru offline segala macem, padahal nggak Jadi itu kalau ditanya terus jadi tutup, maka kalau tahu orang sudah berbohong, maka jangan dilanjutkan terus Karena kebohongan itu biasanya ditutup dengan kebohongan berikutnya, kebohongan berikutnya Maka hati-hati terhadap kebohongan Selanjutnya Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya orang yang suka berdusta atau berbohong itu mendapat sebuah predikat Predikatnya itu harusnya sesuatu yang positif ya, tapi ini predikatnya adalah orang munafik, itu bener nggak Pak Ustadz? Iya, karena ciri orang munafik itu ada tiga Satu, kalau ngomong dusta, kalau dia janji hianat Kalau dia, mohon maaf, kalau dia dikasih amanah, dia inggar Janji, udah inggar janji, ngomongnya nggak bener, dusta, dan dia mengkhianati amanah Makanya dalam bahasa Arab, terowongan, itu bahasa Arabnya nafak Kenapa disebut nafak? Karena bermuka dua, nipak, munafik itu bermuka dua Makanya orang yang lain di mulut, lain di hati, itu disebut munafik Ngomongnya A, tapi perlihatannya B Kan terowongan satu menghadap ke timur, satu ke barat Kalau sama-sama ke timur bukan terowongan Makanya disebut nafak, munafik karena dia lain di mulut, lain di hati Makanya kita harus menyatukan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita ada di hati dan apa yang kita perbuat Maka orang yang tidak sesuai itu dengan munafik Makanya ayat mengenai munafik dari mulai Al-Baqarah ayat 8, ayat 9, 10 itu Itu adalah salah satunya dia mengatakan beriman tapi perilakunya dia bukan orang beriman Kalau ketemu orang beriman, ngaku beriman, ketemu orang kafir, dia ngaku kafir Hei bang Nasir, apakah ada bang Nasir? Sudah pesen? Sudah Nah kalau udah pesen, kita duduk disini aja Kebetulan ada Pak Ustadz Ujayanto Masya Allah Kenalin ini bang Nasir Saya kenal banget, saya sering lihat di TV man Silahkan silahkan bang Nasir silahkan Kalau sudah Ustadz kenal saya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau bang Nasir kenal Ustadz Ujayanto nggak? Oh lebih kenal lagi dong Oh Silahkan silahkan Apalagi bulan Ramadan Nah Tiap hari di TV Kalau orang itu pengen tahu nilai Ramadan Maka semua orang pengen seluruh bulan itu adalah Ramadan Dan saya orang yang sangat senang dengan Ramadan Karena? Karena saya siaran disini terlihat di TV manak Rekening jalan telus ya Kita kan nggak jadi stripping Nah nanti Ramadan kita stripping ya Iya bener Amin amin Alhamdulillah Alhamdulillah Apa kabar bang Nasir? Maksudnya lagi sibuk apa nih bang Nasir? Ya biasalah tugas-tugas di parlemen itu kan Biasanya lebih banyak mengurus legislasi Ya Peraturan perundang-undangan Iya Dan belakangan ini memang soal ibu kota negara Bang Nasir terlibat? Saya tidak terlibat Tidak terlibat Tapi paling tidak kita pantau dari luar juga Iya Saya titipkan Pokoknya suara saya titipkan Jadi gimana suaranya? Tapi yang lain nggak usah Nggak usah Karena jangan sampai Orang Rakyat kan pengen kaya Sudah diwakili sama Jangan Biasanya kalau Ustadz Pasti yang disampaikan suara kejujuran Iya harus Betul banget Nah ini penting banget nih Karena saya sama Pak Ustadz dari tadi sedang ngobrolin tentang kejujuran nih bang Nasir Oke Ini kalau buat bang Nasir sendiri gimana pandangan bang Nasir Soal ketidakjujuran seperti yang saat itu kayak lagi merajalela dan suatu yang udah hal biasa gitu ya namanya bohong Iya Kecil Sedikit tapi seri gitu Menurut bang Nasir gimana bang? Memang berat ya Ustadz ya Iya Karena memang manusia itu kan punya hawa nafsu Betul Sehingga untuk berkata benar, berkata jujur Biasanya orang sekarang sudah mulai tidak berani Bahkan kadang-kadang kalau jujur katanya kejebur Oh gitu Kalau jujur kejebur Artinya ya bunuh diri kira-kira begitu Nah memang kalau dalam pandangan saya nih Sebenarnya yang namanya jujur itu kan membawa kebaikan ya Ustadz Iya Nah kalau yang sebaliknya membawa ke rusakan Jadi kalau kemudian Padahal dilanjut itu bang Nasir Jujur membawa kebaikan, kebaikan membawa ke surga Oh iya Ba'ina sitko yah di ilal birri Ba'inal biro yah di ilal cernah Nah Jadi kalau misalnya kita jujur, sidik Itu berarti sedang membangun taman di surga Taman, betul Di dunia begitu ya Kan kalau orang duduk di taman kan itu ceria Enak Enak Ya kan Bayangkan kalau kita duduk misalnya di tempat yang sangat panas Itu akan membuat kita gerak Iya makanya orang nggak jujur paling nggak tenang Iya iya Tapi itu menarik juga nih ya Ini ada pertanyaan juga Jadi Konot, mohon maaf Iya 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 Katanya kalau Orang yang dari parlemen Apalah gitu segala macam Konotasinya itu dekat dengan segala sesuatu yang berhubungan Berbohong Yung Sewu Misalnya rakyat beranggapannya Ah ngomong dia nggak percaya nih gitu Itu tangkapannya gimana? Bener atau nggak itu bang? Ya memang dalam dunia politik Ustadz Orang-orang awam itu selalu mengindektikan bahwa Politisi itu seperti tukang bohong Makanya kadang kalau politisi ngomong Dibilang sedang jual kecap manis Ya iya 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 Dan sering misalnya janji-janjinya saat kampanye dan lain sebagainya Tidak bisa dipenuhi Sehingga kemudian masyarakat menjas Wah dia itu nggak Dia nggak jujur Dia nggak bohong Dia bohong kira-kira begitu Walaupun kadang masyarakat tidak mengetahui dan tidak mau tahu Kenapa dia tidak mampu melaksanakan janji-janjinya Nah oleh karena itu memang saat ini kita diharapkan untuk tidak mengubar janji kepada masyarakat Paling tidak kita mengatakan kalau kemudian kita dipercaya kita akan berusaha untuk melakukan ini itu dan sebagainya Karena memang sekali lagi yang namanya politik itu selalu identik dengan dusta dengan apa namanya hal-hal yang buruk Ustadz Sehingga membuat orang emoh dengan politik ya kan Dan tentu saja pelebelan ini bisa kita maklumi makanya pelan-pelan kita berusaha Untuk menampilkan politik yang jujur ya kepada masyarakat Nah karena memang kalau misalnya politik itu dipenuhi dengan kedustaan Maka yang terjadi adalah keburukan Oke Pak Ustadz udah dapet nih yang Pak Ustadz minta nih Al-Ma'edda 89 Ayat ini kalau dilakukan di Indonesia tidak ada orang miskin tidak ada orang kelaparan Karena coba dibaca aja Oke ya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja Ada sumpah yang tidak disengaja karena keterpaksaan Misalnya ini orang mau diperkosa Wah saya layani tapi saya tak mandi dulu gitu Daripada dibunuh saya layani Demi Allah akan saya layani Ternyata dia mau mandi dulu tapi mandinya di Mabes Polri Kabur Kabur di Mabes Polri Tadi kan sudah sumpah tadi Walaupun sudah habis mandi Sumpahnya nggak berlaku Karena dalam keterpaksaan Tetapi kalau sumpah disadari Apalagi ada fakta integritas tadi Apalagi sudah ada komitmen yang dijelas ditertulis Apalagi diucapkan, dilegalkan terus Lain ya Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja Kalau sumpah sengaja Allah ada hukuman Dia Allah akan menghukum Hukumnya apa? Maka Kak Farodnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin Memberi makan 10 orang miskin Hari-hari 10 orang miskin itu semuanya akan dapat makan Padahal hari-hari mohon maaf Dengan asumsi kalau banyak orang yang melanggar sumpah Banyak bang yang melanggar sumpah Mohon maaf yang punya jabatan serang Termasuk yang disitulah Dekat gitu ya Ya itu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu Jadi teman-teman yang bang nasir itu setiap hari harus ngasih 10 orang Makanya beres selesai ya terus Atau memberi mereka pakaian Atau memerdekaan seorang hamba sahaya Barang siapa tidak mampu melakukannya Maka Kak Farodnya berpuas salah 3 hari Ya Itulah khafarot sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan jagalah sumpahmu Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya Jadi ayat ini pentingnya menjaga sumpah, menjaga janji, menjaga apa yang diucapkan Yang jadi komitmen, yang jadi fakta integritasnya Orang harus punya integritas Kalau itu dilanggar, ngasih makan 10 orang kurus Iya, tapi memang kalau saya lihat atau saya dengar nih Jadi ayat ini kan membuat kita punya komitmen nih Padahal Dengan sumpah kita Karena sumpah itu kan Ya sumpah itu kan lebih tinggi derajatnya daripada janji Padahal Iya kan Tapi di sisi lain memang ketika orang melanggar sumpah Tentu biasanya ada mekanisme Orang itu dinyatakan melanggar sumpahnya Sehingga dia membayar kaparat tadi itu Iya Jadi misalnya Kalau menurut saya nih Ustadz Ketika misalnya saya bersumpah di depan Kinos misalnya Tiba-tiba saya melanggar sumpah itu Sementara hanya kita dua yang mendengarkannya Kan kalau misalnya Kinos bilang sama siapa Kan enggak ada saksi kalau saya melanggar sumpah Bisa jadi ada mekanisme Sehingga kemudian saya dinyatakan Melanggar sumpah sehingga harus membayar denda Tadi itu kaparat terkait dengan makanan, pakaian dan sebagainya Yang paling utama tentu yang dipersaksikan Sumpah apalagi pakai kitab suci misalnya Itu jelas sekali Cara ini sejauh ini apa nih untuk membentengi Supaya Bang Nasir tetap di jalan yang baik dan benar Tetap enggak masuk ke area abu-abu Padahal kan lahan yang basah Bang Nasir itu kalau mau ganti mobil kapanpun kan oke saja Iya Nambah rumah oke Wah enggak begitu Tapi proteksi dirinya gimana? Iya proteksi gimana Bang? Kita pertama kan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Itu penting ya Bang ya Iya Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi kita Sebab tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita berusaha untuk berteman ya Berkumpul dengan orang-orang yang bisa mendukung ide kita Kemudian prinsip kita Iya Dan ketiga Dan ketiga Kita berusaha juga ya bagaimana Bekerja dengan baik Sebab dalam pandangan saya Ustaz Ini juga kadang-kadang guyon juga Rezeki itu ada yang Kita datangi Ada yang mendatangi kita Ustaz Iya kan? Iya benar benar Iya kan? Jadi ada rezeki yang kita datangi Dan ada rezeki yang mendatangi kita Begitu Jadi kita serahkan saja Nah karena itu penting LHKPN sebenarnya Dan khusus itu penyelenggara negara Di luar penyelenggara negara Tidak harus Dia membuat laporan harta kekayaan itu Sehingga bisa diukur Gajinya segini Harta segini cocok nggak Kira-kira begitu kan Ustaz ya? Itu juga untuk mengukur sebenarnya Oke Jadi Gajinya kan sudah tahu nih Gajinya berapa Semuanya pendapatan berapa Tapi Dilihat harta kekayaannya dimana-mana Kan kemudian orang curiga Tapi karena belum tidak ada unsur kesalahannya Sehingga kemudian tidak bisa diusut Makanya ketika misalnya Dia tersangkut kasus-kasus misalnya Nah lalu diusut nih Ya dari mana jadi barang kira-kira Nah dimana kira-kira Apakah harta-harta itu terkait dengan kasus-kasus korupsi Atau tidak begitu Jadi aparat penegak hukum lah yang kemudian mengetahunya Berat ya Pak Ustadz ya? Ya intinya Hablu minallah Hablu minana Tahun alalbiri Watakwa Jadi itulah resep kita untuk Selamat di dunia dan di akhirah Pak Ustadz Mungkin apa yang bisa kita petik ilmu hari ini? Luar biasa sebetulnya ini Kesimpulannya aja perlu 3 episode Masya Allah ditungguin Pak Ustadz Ya karena dari kita sudah banyak Ada bintang tamu yang Insya Allah ini memberi inspirasi yang luar biasa Amin Ada satu hal yang sangat penting bagi kita Bahwa apapun yang kita lakukan Sumalatus aluna yaumaitin aninaim Semua yang ada pada diri kita itu Akan dipertanggungjawabkan Sumayuna biukum bimakum tum takmalun Di dalam surat Jum'ah ayat 8 Apapun yang kita lakukan ini Nanti akan harus kita bisa pertanggungjawabkan Apalagi kaitan dengan harta Harta itu bukan saja dari mana Tetapi untuk apa Artinya apa? Isma Sikta Pak Inna Kamayitun Kamu hidup pasti akan mati Dan mati itu anytime Mati itu kita tidak tahu aukot, amkan, dan asbab Tidak tahu kapan, dimana, dan apa penyebabnya Maka hati-hati Pentingnya dikul maut Kita ingin jangan-jangan mati dalam keadaan kemaksiatan Yang kedua Hupma Sikta Kamu boleh cintai apa saja jalan di bumi Tetapi yang di dunia ini semuanya akan berpisah Dan yang paling penting yang ketiga Ingat Kamu boleh ikmal maksita Kamu boleh beramal apa saja Tapi semua perbuatan dimintai pertanggungjawaban Kalau KPK, tipikor, jaksa, polisi, anggota diwan Semuanya bisa ditipu Tapi bagaimana dengan malaikat Bagaimana Allah di akhirat Mudah-mudahan Kita selalu terjaga Sehingga kita melakukan on the track Hal yang baik Hindari kebohongan Hindari apapun yang Sesuatu yang tidak halal bagi hidup kita Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Pemtaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih